Youtube itu tidak mencarikan penonton untuk video kita, tapi Youtube itu mencarikan video untuk penonton sesuai dengan minatnya. Mau video teman-teman direkomendasikan ke banyak penonton? Ini caranya. Bagi konten kreator atau Youtuber pemula, pasti pengen videonya banyak yang nonton, channelnya banyak yang subscribe. Jam tayang bertambah, bisa monetisasi, dan dapat gaji dari Youtube. Nah, untuk hal ini teman-teman tentunya ada caranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana cara untuk upload dan setting video Youtube agar banyak yang nonton dan subscribe. Nah, tentunya teman-teman ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum upload video Youtube. Yang pertama, judul video. Yang kedua, thumbnail. Yang ketiga, deskripsi. Yang keempat, text. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa perhatikan di video saya ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya teman-teman, supaya langkah demi langkahnya bisa dipahami. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita sudah membuka di aplikasi Youtube. Nah, teman-teman bisa menambahkan video itu melewati aplikasi Youtube. Yaitu tinggal teman-teman pilih klik tambah. Nah, di sini ada upload Youtube. Nah, tetapi sebelum melakukan ini, teman-teman ada caranya. Yang pertama kita tutup dulu untuk aplikasi Youtube-nya. Langkah yang pertama, teman-teman yang harus dilakukan adalah Kita harus Jadi, sebelum kita upload video ke Youtube, kita wajib rename video kita yang tersimpan di HP kita. Yang akan kita upload di Youtube. Nah, kita cari dulu untuk video yang akan kita upload. Misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, yang ini saya akan ganti namanya dulu. Nah, ini akan saya ganti untuk nama videonya. Nah, jadi untuk nama dari videonya, saya buat cara promosi channel Youtube lewat TikTok. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi untuk video yang akan kita upload, namanya sudah menjadi cara promosi channel Youtube lewat TikTok. Apabila sudah kita ganti, namanya sekarang kita masuk ke aplikasi Youtube-nya lagi. Selanjutnya, teman-teman. Jadi, kenapa hal ini kita lakukan mengganti nama video sebelum di-upload di Youtube? Yaitu agar ketika video di-upload, maka Youtube akan langsung membaca isi dari video yang akan di-upload. Dan memproses dari nama file video tersebut. Oke, kalau sudah, kita masuk ke aplikasi Youtube-nya. Kemudian tinggal teman-teman pilih tambah video. Pilih, kemudian upload video. Cari video teman-teman yang mau di-upload tadi. Nah, ini untuk videonya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman di bawah ini, kita buat untuk judul ya. Ini untuk judul sudah saya persiapkan. Kita kembali sebentar, kita cari untuk judulnya. Nah, ini teman-teman untuk judulnya. Saya copy saja dari sini. Salin. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, kita tambah judul. Nah, ini teman-teman judulnya ya. Jadi, cara promosi channel Youtube lewat TikTok agar banyak yang nonton dan subscribe. Kemudian, deskripsi juga teman-teman tambah juga ya. Nah, kita masuk lagi ke deskripsi. Ini saya sudah persiapkan supaya tidak terlalu lama mengetik. Kita ke bawah ya. Nah, ini sampai sini. Kita masukkan di deskripsi. Tambahkan deskripsi. Nah, tempel saja di sini, teman-teman. Nah, jadi pastikan di deskripsi ini, itu banyak mengandung kata kunci yang sesuai, teman-teman ya. Yang sesuai dengan isi video kita. Oke, di sini lagi saya tambah judulnya lagi di atas ya. Saya copy lagi. Dari sini tadi. Nah, di bagian atas saya tambah judulnya lagi. Seperti ini. Oke, kalau sudah. Selanjutnya, tambah hashtag teman-teman di bawah ya. Ini ada hashtag. Ini hashtag ini berfungsi itu ya. Untuk supaya mudah ditemukan saat di pencarian. Jadi, saya tambah tiga hashtag ya. Ada tutorial, youtuber pemula. Ya, kemudian saya tambah satu lagi. Ini biasanya muncul di dekat. Ini teman-teman ya. Di dekat judul biasanya. Ada tiga hashtag yang akan muncul di dekat judul. Nah, ini teman-teman ya. Nah, apabila sudah deskripsi. Kemudian, tambah tiga hashtag. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali. Ya, ini untuk judul. Sudah selesai. Cara promosi channel YouTube lewat TikTok. Agar banyak yang nonton dan subscribe. Kemudian, deskripsi juga sudah kita isi. Yang mengandung kata kunci yang sesuai dengan judul video. Nah, di sini teman-teman. Untuk yang visibilitas. Teman-teman harus atur. Atau setting ya. Setting ke prepart. Nah, ini masuk ke prepart. Karena sebelum kita publish, video kita harus mengisi. Jadi, kita isi dengan lengkap. Ya, jadi kita optimasi untuk settingnya nanti. Jadi, kita sebelum di publish itu, kita pilih pribadi dulu. Oke, kalau sudah, pastikan pilih pribadi ya. Kembali. Kemudian, untuk audiennya ini, kita pastikan untuk video, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, sudah. Lokasi kalau mau diisi, silahkan. Untuk tambah playlist, kalau seandainya ada, playlistnya bisa teman-teman tambahkan. Atau bisa kita atur nanti, melewati studioyoutube.com. Oke, kemudian, untuk remix ini, izinkan remix dan audio. Ini biarkan saja, teman-teman. Nah, yang paling penting, di sini, kita buat dulu, yaitu, untuk judul dan deskripsi, dan visibilitas. Oke, kalau sudah, kita upload. Klik upload. Kita tunggu sampai selesai, teman-teman. Jadi, sebelum kita setting, di YouTube Studio, versi website. Kita tunggu sampai selesai dulu, untuk uploadnya. Oke, Nah, jika video sudah selesai di upload, sekarang kita lakukan setting optimasi, melewati studioyoutube.com. Sekarang kita keluar dulu, dari aplikasi YouTube-nya. Sekarang, teman-teman, kita setting melalui, Google Chrome ya. Google Chrome. Kemudian, kita cari, studioyoutube.com. Apabila sudah masuk, di aplikasi, studioyoutube.com, dengan menggunakan browser, Google Chrome, silakan teman-teman, masuk dengan akun, YouTube teman-teman ya. Masukkan, akun Gmail-nya, yang terhubung dengan YouTube-nya. Selanjutnya, di sebelah kiri, teman-teman, pilih gambar, yang untuk video, yang sebelah kiri ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian di sini, terlihat, di sini ada proses. Ya, jadi ada proses. Nah, ini. Jadi, untuk videonya, sudah di upload. Sekarang, kita lakukan optimasi. Ini. Kita tekan untuk, judul videonya. Yang ini. Nah, sekarang kita lakukan, setting teman-teman ya. Jadi, untuk yang pertama, untuk judul, kita periksa dulu, apakah sudah sesuai. Jadi, cara promosi, channel YouTube, lewat TikTok, agar banyak yang nonton dan subscribe. Kemudian, deskripsi. Sudah kita buat juga. Nah, jadi, untuk deskripsi ini, silakan teman-teman, rangkaikan kalimat, yang memuat kata kunci, yang sesuai dengan video, dan judul video, teman-teman. Jadi, semakin banyak kata kuncinya itu, akan mempermudah, untuk penelusuran video kita, teman-teman. Oke, ini ada, dimasukkan hashtag juga, di sini, yaitu tiga, yang nanti ini akan terbaca, di samping, judul video kita. Biasanya di bawah, teman-teman ya. Jadi, tutorial, youtuber pemula, dan dewan channel. Kemudian, ke bawah lagi, teman-teman. Nah, di sini, seperti tadi, di awal, apabila sudah menyiapkan, judul video, kemudian ada deskripsi, juga ada thumbnail. Nah, thumbnail ini, silakan teman-teman upload. Upload thumbnail. Tentunya sudah dipersiapkan, teman-teman ya. Nah, di sini, sudah saya persiapkan, saya pilih, yang ini. Oke, selesai. Ini lagi meng-upload. Nah, untuk, membuat thumbnail, silakan teman-teman, buat semenarik mungkin, supaya orang tertarik, saat melihat, tampilan, thumbnail, orang bisa meng-klik video kita, teman-teman. Jadi, thumbnail yang menarik, dan mudah di, baca. Oke, kalau sudah, selanjutnya ke bawah, kita atur, untuk playlist. Ya, playlistnya ini, kita atur. Saya masuk ke tutorial, tutorial YouTube. Oke, selanjutnya. Kalau sudah, pilih simpan. Oke, sudah. Selanjutnya, di bawah lagi. Untuk penonton, nah, untuk penonton ini, kita pastikan, tidak, video ini tidak dibuat, untuk anak-anak. Selanjutnya, teman-teman, kita ke bawah lagi, pilih lagi, tampil lebih banyak. kita geser ke bawah. Nah, kemudian, kita terus ke bawah lagi. Jadi, di sini, segmen otomatis, kita contren, tempat unggulan, kita contren juga, sudah otomatis ya, teman-teman. Nah, ini yang paling penting juga, tag, teman-teman. Nah, untuk pengisian tag ini, ini saya, ada caranya, teman-teman. Nah, kita menggunakan aplikasi, saya tutup sebentar, yang ini, itu kita melewati, aplikasi, yaitu, TechU. Silahkan teman-teman, cari di, Playstore ya. Misalnya di, Playstore, di sini ada, TechU. Ini teman-teman, TechU. Silahkan di, di install. Kalau sudah di install, kemudian kita pergunakan, ini saya sudah menginstall ya. Nah, ini saya buka untuk TechU. Sekarang, kita gunakan TechU-nya, AI Text Generator. Nah, di sini kita tulis saja, cara, promosi, channel YouTube, tewat TikTok. kalau sudah, kita cari. Oke, ada iklan ya. Nah, di sini ada kata-kata kunci, teman-teman. Sudah otomatis, yang dibuat dari TechU. Selanjutnya, teman-teman, tinggal pilih salin, di bawah. Ya, yang di sebelah, home, atau gambar rumah itu, itu untuk menyalin, atau meng-copy. Oke, sudah kita salin, kita masuk lagi ke pengaturan Google Chrome tadi. Oke, nah, di sini teman-teman, nah, kita tempelkan di tag ini. Tempel. Nah, di sini ada beberapa karakter, teman-teman ya. Jadi, masih ada, kita masukkan lagi untuk, supaya maksimal, nama channel kita. Oke, sudah. Kemudian, kita geser ke bawah, apabila sudah untuk tag-nya lagi. Selanjutnya, teman-teman, untuk bahasa, kita pilih bahasa Indonesia ya. Karena kita, arahnya, untuk penontonnya itu, ke orang-orang Indonesia. Judul bahasa dan deskripsi, kita pilih juga, Indonesia. Kita cari Indonesia. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, jika teman-teman ingin, ingin memuat tanggal, silakan teman-teman, pilih tanggal ya, tanggal perekaman, diisi, jika ingin. Di sini saya kosongkan saja, lisensi, ini sudah otomatis. Untuk remix, izinkan remix, audio dan video. Nah, untuk kategorinya ini, saya pilih, education. di sini kita kasih pendidikan saja, teman-teman. Kemudian di bawah lagi, nah, jadi ada komentar dan rating. kita pilih aktif saja. Nah, di sini kita, untuk urut, urutkan menurut teratas, teman-teman ya. Di sini kita pilih yang teratas saja. Kemudian kita conteng juga, tunjukkan jumlah penonton, yang menyukai video ini. Nah, jika ini sudah, teman-teman, sekarang, kita beralih ke bagian kanan. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini sudah, ada teman-teman ya, untuk videonya, thumbnailnya sudah muncul, videonya sudah sesuai. Nah, kemudian kita geser ke bawah, Nah, pastikan untuk visibilitasnya, ini pribadi. Jadi, kita setting untuk pribadi. Nah, di sini, untuk subtitlenya, jika ada subtitle, silakan teman-teman, pakai subtitle. Nah, ini yang paling penting juga adalah, layar akhir. Layar akhir ini, nanti ini adalah, untuk mempromosikan, channel kita, atau video kita, supaya orang bisa, subscribe teman-teman. bisa kita pilih, layar akhir. Nah, di sini, bisa kita pilih teman-teman ya. Nah, nanti yang mau kita promosikan, di akhir video, pakai yang mana teman-teman. Saya pakai yang ini. Nah, jadi, silakan teman-teman, pilih, video mana yang mau, ditampilkan. Oke. Pilih, video tertentu. Nah, di sini kita pilih, yang ini saja teman-teman. Oke, kalau sudah diatur, untuk, layar akhir, untuk mempromosikan, video kita, dan, channel kita. Selanjutnya, kita pilih simpan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita pilih lagi, untuk, kartu. Nah, kartu ini, ini juga mempromosikan, untuk video kita, bisa kita taruh, di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi, nanti, muncul tulisan di atas, teman-teman. Nah, mungkin yang ini saja. mungkin yang ini, cara bikin akun. Nah, ini ada di atas. Untuk waktunya, bisa teman-teman, sesuaikan saja. Ya. Oke, waktunya, sekian ya. Kalau sudah, silakan teman-teman, simpan. Oke, kalau sudah semua, sudah, kita cek lagi. Kita cek ulang. Judul sudah sesuai, deskripsi juga sudah sesuai, ada text-nya juga di sini. Thumbnail sudah kita upload. Kemudian, masukkan playlist-nya juga. Nah, ini sudah kita buat, untuk tidak dibuat untuk anak-anak. kemudian di bawah di sini, yang paling penting adalah text-nya juga. Dengan menggunakan, aplikasi TechU tadi. Oke, sudah kita optimasikan. Kemudian, di bagian kanan, teman-teman, ini, subtitle sudah. Oke, kartu juga sudah. Oke, kalau sudah, klik simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali. Selanjutnya, teman-teman, untuk visibilitasnya, kita ubah menjadi, public. saya balik dulu. Nah, pilih public. Pilih public. Kemudian, pilih, publikasikan. Oke, sudah public, teman-teman ya. Nah, jadi, teman-teman, untuk melakukan upload videonya, sudah selesai. bagaimana teman-teman, sudah mendapatkan pencerahan, cara upload video, pengaturannya dengan benar. Semoga, dengan mengikuti cara video ini, video teman-teman, bisa direkomendasikan, dan banyak, mendapatkan, jam tayang, dan di subscribe, kemudian bisa, cepat dimonetisasi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.